Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Dengan Surat Inisi Channel Kali ini saya ingin Menanggapi request dari teman-teman Yang ada di Bekasi Yang menginginkan Bunda tolong buatkan Kegiatan Mos Paut Yaitu Kegiatan di awal tahun Ajaran baru ketika Anak-anak baru masuk sekolah Tetapi mungkin Di sekolah Panjenengan Masuknya tidak sama ya Kalau di kota kami di Kabupaten Maketan Insya Allah hari Senin besok tanggal 11 Sudah masuk tapi ada Beberapa juga daerah yang baru Masuk minggu depannya It's okay Sekarang saya akan sharingkan Bagaimana guru menyiapkan kegiatan Di awal tahun-tahun Ajaran baru yaitu saat Masya orientasi sekolah pendidikan Anak usia dini Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Panjenengan semua dulu Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda Alhamdulillah Semoga kita semua Senantiasa diberikan selalu Kesehatan Kemurahan rejeki Kelancaran dalam segala aktivitas Dan sukses selalu Baik sekarang mari kita mulai bersama-sama Saya dan Panjenengan menyiapkan kegiatan Awal tahun ajaran baru untuk masa orientasi siswa pendidikan Anak usia dini Apa ya yang perlu disiapkan oleh satuan pendidikan Ketika mau masuk tahun ajaran baru Tentunya disini Semua guru harus sudah mempersiapkan Perencanaan selama kegiatan mos Kegiatan mos mau dilaksanakan 3 hari 4 hari 5 hari Atau memang Satu minggu Pertama itu digunakan untuk orientasi sekolah Ini semua Ini semua pemenang dari satuan pendidikan ya Mohon silakan Karena kan ada kalender pendidikan Satuan pendidikan ya Kalender pendidikan TK masing-masing Jadi kalau mau dilakukan 3 hari 4 hari 5 hari Atau Satu minggu Monggo Kalau di TK kami Dilaksanakan 5 hari Karena hari sabtunya libur Jadi pertama Yang perlu disiapkan adalah Perencanaan kegiatan mos Kemudian guru menyiapkan ID card Atau tanda pengenal siswa Dengan model yang cantik Kalau saya boleh saranin sih Pakai yang digantung Untuk kalung itu Loh bunda Kalau pakai Anu apa itu Pengait Semiti ya Kalau di bahasa Jawa Di tempat saya itu Semiti itu Takutnya melukai anak Terus mungkin juga Kegesek-gesek Bisa rusak ya Akhirnya lepas Jadi kalau saya boleh saran sih Lebih baik pakai Gantung Yang digantung itu Kemudian persiapkan Icebreaker yang menarik Bagi siswa Dan persiapkan juga Lagu hari pertama Ke sekolah Dan tak lupa Sebagai apresiasi Kita terhadap Anak-anak yang sudah Mulai mau sekolah Anak-anak yang sudah Mau berani sekolah Itu kita berikan hadiah Di akhir kegiatan mos Nah laku untuk hari pertama Ke sekolah itu Yang mana ya bunda Yang ini Sebentar ya Hari ini Hari pertama ku Hari pertama ke sekolah Senangnya hatiku Di antar ayah ibu Pergi berangkat ke sekolah Senangnya hatiku Menemukan teman lalu Turu-baru Tempulak ramah Ayo Ke sekolah Ayo Ke sekolah Hari ini Hari pertama ku Hari pertama ke sekolah Senangnya hatiku Senangnya hatiku Di antar ayah ibu Pergi berangkat ke sekolah Senangnya hatiku Bertemu teman lalu Turu-baru Tempulak ramah Ayo Ke sekolah Ayo Ke sekolah Jadi lagu itu ya Kalau bisa Setiap pagi Sebelum anak-anak datang Itu sudah kita bunyikan Jadi kita bunyikan Setiap hari Selama masa orientasi Untuk apa? Untuk memotivasi sekolah Bahwa sekolah itu loh Menyenangkan Ada teman baru Ada bu guru yang ramah Yang siap menyambut Dan menemani mereka Untuk belajar dan bermain Jadi seperti itu ya Nanti ini ada sih di youtube Dicari searching nanti Di download Lalu di setel setiap hari Untuk menyambut anak-anak Ketika datang ke sekolah Nah kegiatan yang sudah dirancang Kalau di sekolah saya kan 5 hari ya Kegiatan hari pertama Anak-anak dikumpulkan Di satu ruangan pertemuan Atau kalau di tempat saya Ada aula besar Yaitu aula utama Anak-anak dikumpulkan di situ Dari anak kelompok bermain Kelompok A Kelompok B Jadi satu Jadi yang satu atap Dengan sekolah kita Semua dikumpulkan Di situ Lalu bersama-sama Guru memandu Menyanyikan lagu Hari pertama ke sekolah Dan kemudian Guru perkenalan Nah disini Guru ketika berkenalan Dengan anak-anak Harus menampilkan Keterampilan Atau kealian guru tersebut Misalnya guru yang pinter Bercerita Enggak bercerita Atau mendongeng Guru yang bisa menyanyi Silahkan menyanyi Guru yang bisa pantau mim Silahkan pantau mim Atau guru bisa Ice breaking Silahkan Melawak juga Tidak apa-apa Bermain sulap Malah menyenangkan Jadi Disini guru Benar-benar harus Sudah Siap Dan Harus sudah Apa itu Apa ya Sudah menyiapkan Kealiannya Atau permainan Yang akan Dilakukan Ketika nanti Berkenalan dengan anak Tujuannya untuk apa Memberi contoh Kepada anak-anak Untuk berani Berekspresi Jadi ketika nanti Hari kedua Anak-anak berkenalan Dia juga mau Berekspresi Juga mau Menampilkan Apa itu ya Keberaniannya Jadi itu yang dilakukan Di hari pertama Selanjutnya Di hari kedua Yaitu Kegiatannya Yaitu Pembagian ID card Lalu Berikan mereka Ice breaking Kemudian Anak-anak Perkenalan Jadi Disini kita latih Anak-anak berani Makanya Kita berikan Ice breaking Yang membangkitkan Anak-anak Berani Untuk tampil Jadi ketika Anak-anak selesai Perkenalan Itu baru dibagikan ID card-nya Untuk dikalungkan Ke Apa itu namanya Ke lehernya Sebagai bentuk Apresiasi kita Jadi Boleh silakan Nanti Ice breaking-nya Dibuat sendiri Oleh guru Dan ketika Perkenalan ini Kita bentuk Kelompok kecil saja Jadi perkelas Dengan Bu-gurunya Jadi Misalnya Kelompok A1 Dengan bu-gurunya Siapa Kelompok A2 Dengan bu-gurunya Siapa Kelompok B1 Dengan gurunya Siapa Kelompok B2 Dengan gurunya Siapa Lalu Perkenalan Disitu Untuk kemudian Setelah anak Selesai mengenalkan Namanya Kita beri Kalungan ID card Atau Apa itu Kartu pengenal Mereka ya Jadi kartu pengenalnya Dibuat semenarik mungkin Seperti contoh Seperti ini Namanya Ditulis di atas Love Itu yang Siput itu Atau bunga Dibawahnya di kotak Atau monggo Dibentuk bintang Atau Terserah Terserah Kreatifitas Banyak dengan semua Jadi seperti itu ya Kegiatan hari kedua Yaitu Sisla Yang berkenalan Tapi Bentuk aja Kelompok kecil-kecil ya Perkelas Kalau tadi kan Di Di awal Itu kan Secara keseluruhan Anak-anak jadi satu Bu-guru Berkenalan Bersama-sama Tapi di hari kedua Sudah membentuk Kelompok Kelompok kelas Ini contoh Esbreaking Yang bisa diberikan Untuk Anak-anak Di awal Yaitu Untuk Tujuannya ya Untuk membangkitkan Motivasi anak Untuk berani Berani tampil Berani bicara Berani Apa ya Berani Mengekspresikan diri Dan Mendekatkan diri Ke guru Dan teman-temannya Jadi silahkan Mau diajak bermain Tepuk Tepuk My name Atau Sapa teman Atau Ini kreatifitas guru ya Lalu game Mungkin tebak warna Tebak nama Dan tebak nama benda ya Atau Atau lainnya Atau tebak gaya Bu guru Menirukan Gayanya siapa Anak-anak Menebak Seperti itu Atau Gerak dan lagu Juga boleh Jadi Estri King Ini bebas Monggo Dikemas Sedemikian Rupa Supaya Anak-anak Menarik Itu Kegiatan Apa Yang paling Yang paling Pas Buat mereka Jadi Ini Guru Yang bisa Menyiapkan ya Oke Sekarang Kegiatan Hari ketiga Hari ketiga Itu Anak-anak Kita Ajak Untuk Mengenal Ruangan-ruangan Yang ada di sekolah Dan fungsinya Mulai dari kelas Kelas mereka ya Yang akan dipakai Untuk tempat bermain Dan belajar mereka Dikenalkan Ini kelas kalian Kelas B1 Kelas B2 A1 A2 Jadi Masing-masing Sudah Mulai masuk Kelompoknya DW ya Maaf Kelompoknya Sendiri-sendiri ya Sudah perkelas gitu Jadi yang membimbing itu Guru kelasnya Jadi Ruangan belajar Nanti anak-anak Belajarnya disini ya Ini lihat Ada locker Ada apa lagi ya Di kelas kita Oh ada meja Ada kursi Nah Kemudian anak-anak Diajak keluar Kenalkan Ini ruang kantor Tempat bapak Atau ibu kepala sekolah kita Ini ruang guru Tempat bu guru-bu guru istirahat Nah ini ruang Aula Yang tadi Yang besar tadi Ruang aula Yang tadi kita pakai Untuk berkumpul Tempatnya untuk apa Ketika kita melakukan Kegiatan doa pagi Ketika kita senam Ketika kita Apa itu Bermain Jadi disebutkan Ruang UKS Ini fungsinya untuk apa Dapur Untuk apa Berkamar mandi Perpustakaan Semua ruangan Yang ada di sekolah Itu kita tunjukkan Misalnya Yang saya sebutkan tadi Kalau masih ada ruangan Ruangan lain Monggo ditambahkan Kemudian Di saat itu juga Kita juga kenalkan Toilet training Kepada mereka Bagaimana Cara melatih anak Untuk melakukan Toilet training Yaitu satu Kita kenalkan Kepada mereka Tentang toilet Nah Kalau di tempat saya itu Toiletnya itu Ada untuk Anak putri sendiri Anak putra sendiri Ada gambarnya Nah nanti kita kenalkan Ini untuk anak putri Ini anak putra Seperti itu Lalu kita jelaskan Fungsi dari toilet Ini Untuk BAK Dan BAB Seperti itu Bagaimana caranya Disitu kan Sudah ditempel Sama bu guru ya Sebelum BAK Terus Apa dulu Disiram dulu Lalu SKS Kalau kami nulisnya itu SKS Siram penting siram Supaya apa Tidak berbau Jadi Aturan-aturan Seperti itu Kita kenalkan Lalu memberikan Contoh kepadanya Misalnya Meniramnya itu Bagaimana Jadi disiram dulu Sayang Seperti ini Baru kalian pulih Kencing Terus disiram lagi Lalu Bagaimana Mengajari cara Penggunaan toilet Mungkin Di toilet Di sekolah kita Beda dengan toilet Di rumah mereka Caranya Kita Kita ajarkan Seperti itu Bagaimana Supaya Anak-anak Ketika Merasa Harus Harus ke Toilet Kencing Itu Langsung Menuju Ke toilet Saja Jadi Tidak Tidak Puk Atau Tidak Kencing Di celana Jadi Anak-anak Sudah tahu Bahwa tempatnya Disitu Tidak boleh Takut Tidak boleh Malu Ini memang Tempat Untuk kita Anak-anak Untuk Kencing Untuk anu Jadi Tidak Boleh Disembarang Tempat Jadi Seperti itu Adapnya Kita Kenalkan Kemudian Di hari Keempat Yaitu Memperkenalkan Alat-alat Permainan Di dalam Maupun Di luar Kelas Atau Ruangan Sekaligus Cara Aturan Mainnya Contohnya Misalnya Kalau Di luar Ada Ayunan Bagaimana Cara Main Ayunan Jungkitan Terus Ada Lagi Mangkok Putar Terus Ada Bola Dunia Dan Sebagainya Aturan Mainnya Bagaimana Papan Titian Terus Ketika Kalian Bermain Harus Antri Harus Bergiliran Tidak Boleh Berebutan Karena Nanti Kalau Berebutan Akhirnya Akan Menimbulkan Luka Seperti Itu Jadi Kenapa Kalian Dorong-dorongan Kan Akhirnya Jaduh Dan Luka Jadi Kita Pakai Main Bersama Jadi Aturan Seperti Itu Kita Kita Kenalkan Kalau Perlu Ketika Sudah Kita Kenalkan Halaman Di Tempat Bermain Ada Tempat Bermain Di Dalam Ada Tempat Bermain Di Luar Jadi Alat Bermainnya Anak-anak Itu Tidak Hanya Di Luar Di Jalan Ruangan Juga Ada Jadi Nanti Nanti Bergantian Dan Sebagainya Nah Akan Lebih Baik Lagi Ketika Kita Tambahkan Tentang Cerita Yang Menarik Buat Mereka Tentang Bagaimana Aturan Bermain Kita Kenalkan Disipin Atau Antri Atau Bergiliran Seperti Itu Jadi Nanti Anak-anak Ketika Bermain Tidak Lagi Dia Akan Berput Dan Sebagainya Karena Ini Mainan Dipakai Untuk Bersama Mainannya Guru Dipakai Semua Anak-anak Yang Ada Di Sekolah TK Negeri Pembina Atau TK Pandangan Disebutkan Saja Kemudian Kita Juga Bisa Melibatkan Anak Untuk Melatih Demokrasi Yaitu Memperkenalkan Aturan Main Atau Kesepakatan Kelas Di Hari Keempat Itu Jadi Setelah Kita Kenalkan Alat-alat Permainan Yang Ada Di Luar Dan Di Dalam Kalau Tidak Ada Yang Di Mungkin Perpustakaan Juga Bisa Kita Kenalkan Jadi Anak-anak Ini Perpustakaan Kita Nanti Anak-anak Kalau Istirahat Kalau Tidak Mau Bermain Bisa Baca-baca Buku Disini Lihat Ada Sofanya Anak-anak Kan Nyaman Nanti Atau Mungkin Boleh Juga Pinjam Bukunya Kalau Pinjam Bukunya Ingat Jangan Dirobek Ini Bukunya Bu Guru Nanti Bilang Sama Bunda Siapa Yang Petugas Perpustakaan Biar Dicatat Ya Sayang Jadi Seperti Itu Aturan-aturan Main Itu Sudah Kita Kenalkan Di Hari Keempat Nah Selanjutnya Memperkenalkan Aturan Main Atau Mengajak Membuat Kesepakatan Kelas Ketika Kegiatan Belajar Dan Bermain Dimulai Nah Tujuan Membuat Kesepakatan Kelas Itu Sebetulnya Selain Melatih Demokrasi Kita Juga Melatih Anak-anak Berani Menyampaikan Aspirasinya Contohnya Anak Belajar Mengatakan Tanggapan Atau Keinginannya Sesederhana Apapun Itu Jadi Kadang Memang Agak Anu Ya Agak Membuat Kita Tercengang-cengang Dan Apa Ya Ya Namanya Anak-anak Ya Kata-kata Yang Dijakkan Itu Bagi Kita Sangat Ajaht Tapi Disini Peran Kita Sebagai Orang Dewasa Diperlukan Untuk Membantu Mengformulasikan Apa Yang Dimaui Atau Disampaikan Oleh Anak Tersebut Kemudian Kita Juga Memberi Kesempatan Orang Lain Menyampaikan Pendapat Jadi Ketika Ada Teman Yang Sedang Menyampaikan Pendapat Yang lainnya Mendengarkan Berarti Berarti Disini Ada Ada Kegiatan Pembelajaran Menghargai Jadi Bergiliran Nah Ketika Ada Anak Yang Sedang Berbicara Untuk Menyampaikan Pendapatnya Maka Yang lainnya Diajak Mendengarkan Sampai Pembicaraan Itu Selesai Dengan Cara Ini Secara Bertahap Anak Akan Merasa Nyaman Berbicara Tidak Diganggu Tidak Diburu-buru Atau Dicela Sehingga Anak Akan Merasa Enjoy Ketika Nanti Kita Ajak Berkomunikasi Kemudian Tujuannya Juga Mendengarkan Pendapat Orang Lain Untuk Memahami Cara Pandang Orang Lain Disini Dengan Tidak Memotong Namun Mendengar Sampai Selesai Anak Anak Mendapat Kesempatan Untuk Memahami Secara Utuh Maksud Dan Perkataan Temannya Yang Sedang Berbicara Jadi Disini Guru Juga Harus Memfasilitasi Jangan Ketika Muridnya Belum Selesai Oke Tidak Tau Maksudnya Tidak Tapi Biarkan Mereka Menyelesaikan Apa Yang Akan Disampaikan Kemudian Hoting Atau Memutuskan Dengan Suara Terbanyak Disini Tentu Saja Hal Yang Baru Bagi Mereka Karena Di Rumah Biasanya Apa Yang Dia Mau Mamanya Pasti Oke Seperti Itu Nah Dengan Sekolah Mereka Latihan Latihan Untuk Memahami Dan Menghargai Latihan Untuk Mengambil Keputusan Latihan Untuk Menyampaikan Aspirasi Jadi Di sekolah Ada hal-hal Baru Ternyata Yang Harus Dipelajari Mereka Karena Kalau Di rumah Kan Tidak Ada Jadi Ini Kita Kenalkan Ke Mereka Karena Voting Sebagai Salah Satu Cara Untuk Belajar Memilih Satu Dari Beberapa Pilihan Yang Sudah Disampaikan Temannya Tadi Misalnya Tentang Apa Itu Namanya Ketika Masuk Kelas Anak-anak Harus Menyimpan Sepatu Di Loker Luar Kelas Tapi Ada Anak Yang Tidak Tidak Saya Tidak Mau Melepas Terus Iya Saya Melepas Sepatu Tapi Saya Kek 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 Dan Sebagainya Lalu Bagaimana Saya Kita Melepas Sepatu Atau Tidak Kalau Tidak Melepas Sepatu Jadi Kotor Jadi Ketika Kita Bermain Di Lantai Nanti Baju Kita Juga Kotor Tetapi Kalau Kita Lepas Di Luar Kan Lantainya Sudah Bersih Sudah Ada Karpetnya Jadi Lantainya Tetap Bersih Karpetnya Bersih Kita Bisa Bermain Dan Baju Kita Tidak Kotor Ada Alasan Seperti Itu Jadi Anak-anak Kita Aja Diskusi Nah Ini Contohnya Ketika Kita Sudah Mencapai Kesepakatan Kelas Hasil Aspirasi Anak-anak Mufakat Kita Putuskan Dengan Voting Tadi Hasil Apa Saja Yang Jadi Keputusan Itu Bisa Kita Tuliskan Dalam Bentuk Yang Cantik Lalu Kita Tempelkan Di Tembok Kelas Supaya Anak-anak Paham Atau Mungkin Dengan Gambar Kalau Untuk Anak Kelompok A Yang Baru Masuk Kelompok Bermain Kan Tidak Bisa Membaca Mengenang Lurup Juga Belum Karena Baru Masuk Kita Kenalkan Dengan Simbol Misalnya Ketika Sedang Makan Habis Berdoa Ada Gambar Orang Berdoa Sambil Ada Makanan Jadi Seperti Itu Ketika Harus Berkolaborasi Dengan Teman Mungkin Berkumpul Bergandingan Tangan Ini Namanya Kolaborasi Dan Sebagainya Jadi Kalau Saya Kelas Saya Buat Seperti Susunan Rumah Bunda Jadi Di Atas Yang Segitiga Itu Saya Saya Buat Seperti Rumah Bentuk Segitiga Itu Saya Tempel Tulisan Kesepakatan Kelas Nah Di bawahnya Itu Saya Kasih Kotak Kotak Ada Berapa Kesepakatan Kelas Yang Dihasilkan Tadi Dengan Saya Kasih Gantungan Jadi Seperti Itu Boleh Juga Yang Hanya Kita Tempelkan Di Kertas Astro Moga Itu Itu Semua Ini Kreativitas Selanjutnya Semua Atau Mungkin Yang Lagi Ini Sudah Saya Lakukan Sudah Sudah Dua Tahunan Ini Saya Lakukan Sebelum Masuk Kelas Itu Anak-anak Berbaris Dan Tos 3S Jadi Tos 3S Itu Disini Ada Salam Sapa Dan Senyum Anak-anak Salam Itu Apa Mungkin Bisa Berupa Apa Itu Kasih Sayang Misalnya Dia Ini Saya Tempelkan Di Pintu Jadi Pintu Masuk Anak-anak Menoleh Pintu Ketika Masuk Memilih Kalau hati Berarti Saya Peluk Kalau Milih Yang Tos Telapak Tangan Tos Kalau Yang Mau Cium Tangan Tos Yang Tangan Tangan Tidak Apa-apa Jadi Terserah Pilihan Mereka Jadi Disini Saya Namakan Tos 3S Jadi Seperti Itu Nanti Ditempelkan Terserah Ini Saya Kembalikan Ke Panjir Ya Memang Saya Merangsang Dan Memotivasi Panjir Supaya Lebih Kreatif Jadi Buatlah Sekreatif Mungkin Nah Ini Hari Kelima Hari Jumat Kegiatan Yang Paling Ditunggu Mereka Yaitu Disini Guru Menyiapkan Hadiah-hadiah Kecil Yang Dibungkus Kertas Dengan Warna Yang Sama Kule Kue 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 Yang Harganya Sama Jadi Kalau Muridnya 100 Saya Siapkan 100 Dibungkus Dengan Kertas Yang Sama Lalu Disimpan Di Apa Itu Di Sekolah Itu Di Sekitar Lingkungan Sekolah Itu Disimpan Di Bunga Atau Dimana Kemudian Anak-anak Diajak Mencari Jadi Mencari Harta Karun Kalau Jumat Saya Namanya Seperti Itu Mencari Harta Karun Lalu Ketika Mereka Menemukan Hak Milik Mereka Tapi Ingat Sebelum 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 Kasih Tahu Mereka Tidak Beli Doble Karena Yang Disiapkan Bu Guru Itu Sejumlah Sesua Jadi Ketika Anak-anak Menemukan Doble Dan Ada Anak Yang Tidak Menemukan Yang Menemukan Doble Itu Berbagi Kepada Mereka Diberikan Kepada Yang Belum Menemukan Yang Tidak Bisa Menemukan Seperti Itu Jadi Disini Juga Ada Pembelajarannya Yaitu Berbagi Kemudian Apa Itu Namanya Kegiatannya Itu Setelah Anak-anak Selesai Apa Itu Mencari Harta Karun Yang Juga Disembunyikan Oleh Gurunya Mereka Berkumpul Kembali Di Aula Besar Secara Klasikal Gabungan Antara Kelompok B Bermain Kelompok A Kelompok B Berkumpul Bersama Kegiatannya Ditutup Dengan Unjuk Kebolehan Jadi Masing-masing Kelas Itu Bersama Begurunya Untuk Kebolehan Mungkin Bermain Tepuk Atau Mungkin Menyanyi Atau Mungkin Menari Atau Karaoke Dan Silahkan Itu Nanti Difasilitasi Oleh Satuan Pendidikan Tentunya Dan Terakhir Ditutup Dengan Minum Susu Bersama Jadi Kita Kita Berikan Boleh Juga Minum Susu Bersama Sama Makan Telur Jadi Mau Silahkan Jadi Kegiatan Yang Saya Bisa Seringkan Masa Orientasi Sekolah Itu Lima Hari Ini Semoga Bisa Menginspirasi Panjenengan Jadi Tidak Harus Seperti Punya Saya Panjenengan Boleh Mengeksplor Lebih 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 Kreatif Lagi Saya Perjaraan Panjenengan Pasti Oke Itu Mungkin Yang Bisa Saya Seringkan Ke Panjenengan Untuk Yang Request Request Yang Lainnya Yang Belum Bisa Saya Tampilkan Nanti Akan Saya Saya Buat Kontennya Dan Saya Seringkan Juga Karena Kenapa Kok Saya Ini Padahal Request Terbaru Kok Sudah Dibuatkan Konten Sama Bunda Nining Karena Ini Sifatnya Lebih Mendesak Karena Sebentar Lagi Kan Sudah Mau Masuk Tahun Ajaran Baru Jadi Sifatnya Mendesak Makanya Saya Buatkan Konten Lebih Dulu Untuk Yang Lainnya Insyaallah Tetap Saya Buatkan Tapi Nunggu Waktu Oke Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Untuk Panjenengan Semua Dan Sekali Lagi Semoga Menginspirasi Dan Tolong Explor Lebih Kreatif Lagi Semoga Panjenengan Bisa Menghasilkan Kegiatan Kegiatan Yang Lebih Seru Dari Saya Baiknya Anda Dan Bunda Itu Semua Tadi Adalah Sharing Saya Tentang Bagaimana Menyiapkan Mos Untuk Anak Paut Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Dan Bila Bermanfaat Selalu Pesan Saya Jangan Lupa Untuk Share Karena Berbagi Itu Indah Dan Berbagi Itu Membuat Kita Senantiasa Ingin Belajar Lagi Belajar Lagi Dan Belajar Lagi Oke Thank you Salam Sehat Selalu Dari Saya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah